Yo guys, kembali lagi bersama aku, Vajor Foria, dan kalian masih di Reblu Cafe Movie Review Nah, pada kesempatan kali ini, pada tanggal 21 Agustus 2018, sepertinya berbau nostalgia gitu ya Berbau nostalgia, apalagi ketika waktu kita masih kecil gitu Dan sekarang masih ada penayangannya Di bioskop, terutama di bioskop kami, di Tanjung Pinang Mengeluarkan sebuah film baru, yaitu Christopher Robin Nah, yang dimana cerita ini yang setelah kita lihat dari trailernya Itu menceritakan tentang Winnie the Pooh Nah, pada tanggal 21 Agustus 2018, di bioskop kami, di Tanjung Pinang Itu masih ada film Prompis, masih ada film The Darks Mind, masih ada film The Equalizer 2 Sebelum Iblis menjemput, masih ada film The Max Kemudian, film baru ada film Christopher Robin dan Miles 22 Nah, disini aku mau membahas tentang film Christopher Robin Nah, untuk informasi kepada kalian di bioskop kami, di bioskop Tanjung Pinang Itu film Doa, Doa Otoy, udah gak ada, udah out Kemudian, film Gentayangan juga udah out Nah, film Christopher Robin ini bergenrekan animasi, adventure, komedi Nah, untuk genre usianya itu adalah genre usia semua umur Nah, jadi siapapun bisa menonton dan sebenarnya ini film keluarga Ya, distributor dari film Christopher Robin ini adalah Walt Disney Picture Nah, produsernya, produsernya itu si Brigham Tyler dan Kristen Burr Nah, sutradaranya ada Mark Foster Nah, kalian tau lah ya Mark Foster ya Membuat film World War di tahun 2013 Dan film Finding Neverland di tahun 2009 Penulis cerita dari Christopher Robin ini ada si Alex Ross Perry dan Alison Scroeder Terus ada Haley Edwell Dia main di film Captain America juga Main di The Avengers, Conviction, dan Winter Soldier Kalian pasti gak asing tuh dengan mukanya tuh Dengan mukanya Haley Edwell Terus ada nama Bron Kermikell Itu pemeran-pemerannya tuh ya gila saya Nah, kemudian sebelum kita ngebahas lebih lanjut Kita mau ngebahas dulu tentang fakta-fakta di film Christopher Robin ini Fakta yang pertama adalah Kisah Winnie the Pooh ini terinspirasi dari pertemanan antara Christopher Robin dan Winnie the Pooh Yang dimana si Winnie the Pooh ini merupakan seekor beruang hitam yang berasal dari Kanada Nah, kemudian si Winnie ini, si beruang Winnie ini, Winnie the Pooh ini Dibawa ke Inggris pada tahun 1914 Oleh seorang veteran tentara Perang Dunia Pertama Nah, yang bernama Harry Colborne Tuh, ini faktanya nih, kalian denger ya Kedekatan antara Christopher Robin dengan Winnie memberi inspirasi sang ayah Yaitu A.A.M.M.I.L.N. Untuk menulis kisahnya di dalam sebuah buku Tuh, itu kisahnya guys Nah, teman-teman si Winnie the Pooh ini juga terinspirasi Dari boneka mainannya milik Christopher Robin Kini mainan aslinya ini sudah disimpan di Di sebuah perkustakaan di New York nih guys Mainan aslinya tuh, nah itu udah disimpan Nah, kesuksesan Winnie the Pooh ini Yang membawanya menjadi salah satu ikon kartun yang paling bernilai Yang mempunyai, memiliki karakter yang khas pada tahun 2005 Nah, saat itu Winnie the Pooh juga memiliki angka penjualan itu Sampai 5,6 miliar USD Nah, nih guys, maktah berikut ya Si Winnie the Pooh ini juga telah ditetapkan sebagai World Ambassador of Friendship oleh PBB pada tahun 1997 Tuh, ambasadornya Friendship Sampai segitunya Winnie the Pooh Ya kan? Nah, Winnie the Pooh juga menjadi salah satu tokoh kartun Paling dihormati nih Ya, terbukti dengan penerimaan penghargaan Wall of Fame Ya, yang diberikan pada 11 April 2006 Di 6834 Hollywood Bolivar Nah, tuh aku gak ngerti tuh cara pengucapan ini gimana tuh Nah, ini guys, fakta berikutnya adalah Si Winnie the Pooh ini juga Ketenarannya itu sudah mendunia nih Ya kan? Pernah menjadi buku cerita terfavorit Untuk keluarga dari usia yang tua sampai yang muda nih Jadi memang benar Semua umur juga menikmati ceritanya Winnie the Pooh ini Nah, kemudian pada tahun 1996 Winnie the Pooh ini telah tercetak 20 juta eksempler Nah, dan telah dicetak lebih dari 25 bahasa di dunia Wah, wah, wah Nah, Winnie the Pooh ini juga mulai dipasarkan pada tahun 1930 Dan akhirnya dibeli Disney Dan tahun 1966 Film perdananya muncul Dengan judul Winnie the Pooh and Friends Nah, ini ya guys, fakta berikutnya adalah Pengisi suaranya si Winnie the Pooh ini Yaitu si Jim Cummings Nah, di mana si Jim Cummings ini Telah mengisi suara si Winnie the Pooh itu Sejak tahun 1986 Sampai dengan sekarang Waduh Lebih tua daripada umur aku Wah, jadi dia tetap konsisten tuh Ngisi suara itu terus Kayak Doraemon juga Nah, itu tadi dia tentang fakta-fakta Di film Christopher Robin ini Nah, kemudian kita masuk ke Acting, karakter, serta penjiwaan Dari film Christopher Robin ini Ya, para pemain-pemainnya nih Nah, yang pertama Semua pemainnya tuh sangat bagus Sangat memerankan karakternya sangat baik Dan gimana ya Penjiwaannya juga Sampai terbawa gitu Pas memang ada adegan sedihnya Kita terbawa sedih gitu Sampai berdinang air mata Sampai Eh, pokoknya gitu lah guys Pokoknya kalian nonton nih film Aku lihat ada tiga nih Karakter utama selain si Winnie Depuh ya Itu ada mama, bapak Serta anaknya yang kecil tuh Nah, jadi Penjiwaan mereka dapat Serta kemisterinya pun dapat Sebagai seorang keluarga nih guys Jadi memang kita terbawa Di sebuah film yang kayak Aduh, kita memang betul terbawa gitu Kedalam gitu Ditambah memang penjiwaan Karakter serta kemisteri Yang mereka tampilkan itu semua Masuk ke kita sebagai penonton Mereka disini Serta dialog-dialog Yang mereka gunakan Itu bagus Dan mereka disini Menggunakan aksen Aksen Inggris England British Nah, jadi memang Lebih terasa gitu Ketika kita nonton Wah, ini aksennya Aksen Inggris nih Christopher Robin Christopher Christopher Nah, yang gitu-gitu tuh Kalau kalian pernah nonton film Harry Potter Aksennya tuh hampir sama tuh Aksennya Harry Potter dengan Christopher Robin ini Harry Potter Christopher Nah, gitu-gitu deh tuh Nah, itu tadi tentang Acting, karakter Dan serta penjiwaan Pemain-pemain Di film Christopher Robin ini ya Nah, kemudian Aku mau ngebahas tentang Visualisasi di film Christopher Robin ini Pertama itu dari scoring filmnya Nih, buat teman-teman semua Yang belum tahu Scoring film itu Baik-saik-saik pendukung Dari film ini Misalnya pas lagi sedih Memang scoringnya itu Menampilkan sedih Musik sedih Ketika memang bahagia Memang bahagia Jadi, scoringnya Bagus gitu Mencerminkan filmnya itu Seperti apa Adegannya seperti apa Dan Ditambah dengan scoring yang Memukau Jadi, sebuah paduan Yang sangat memanjakan penonton Sinematografi Itu berkelas banget Itu memang Sinematografi Ciri khas Disney kali Misalnya, kalau kalian Saring nonton Filmnya Disney Dan lihat Film Christopher Robin ini Memang Sinematografinya Itu udah Ciri khasnya Disney kali Itu keren Nuansa di tahun 1900-an Itu terasa banget Terasa kayak memang Di era-eranya Perang dunia pertama Yang itu memang terasa banget Dari settingan Dari wardrobe Dari property Pokoknya segala macamnya lah Yang pertama Yang kayak ada di sekolah Di rumah Kereta Seperti di sekolah Di rumah Kereta batubara Tata kota Mobil Kostum Semualah itu Mencerminkan perang dunia Pertama banget Itu kesan jadulnya Kita dapet Itu keren banget lah Nah itu tadi Tentang visualisasi Dari film Christopher Robin ini Kemudian kita masuk Ke cerita Premis dan plot Dari film Christopher Robin ini Nah yang pertama Premisnya tuh Umum banget Dan sederhana gitu Ya ini plotnya tuh Real time ya Plotnya tuh real time Maju Dia gak ada flashbacknya Maju ya Gak ada Flashbacknya gitu Nah konfliknya ini juga Tidak konflik berat gitu Konfliknya tuh ringan Antara persahabatan Dan keluarga Nah gitu Jadi konfliknya tidak berat Dan kita sebagai penonton Juga gak Nah Coba Menikmati aja udah Nah kemudian Aku mau ngebahas Tentang kesan aku Menonton film Christopher Robin ini Karena kesan aku Yang pertama itu Kayak apa ya Kayak Waduh film Winnie the Pooh Difilmkan gitu Dan ada bentuk Bentuk nyatanya gitu Keluar gitu loh Jadi kesan aku kayak Waduh Winnie the Pooh hidup nih gitu Maksudnya kita bisa lihat kan Hanya visual kartun gitu kan Dan disini Visual Nyatanya keluar gitu kan Wah itu Kayak excited Terhana Tidak berat Jadi ya Alurnya tidak terlalu berat juga Mungkin ini Karena memang ini temanya keluarga Dan Itu agak melambat sedikit Alurnya kita sebagai penonton Hanya menikmati Yang ketebak-ketebak gitu Yang aku rasa Biasa sih Wajar Sebenarnya pesan moral itu Sampai ke Kita lah Sebagai penonton Pokoknya kalian nonton aja Apa yang aku bilang ini Kalian akan dapatkan di film Winnie the Pooh Christopher Robin Kelebihan dari film Christopher Robin ini Nah Kelebihan yang pertama itu Adalah dari segi Animasinya Animasinya itu sangat halus Jadi Halusnya enak gitu Rapi gitu kan Jadi Kuaslah kita sebagai penonton Lihat animasinya gitu Jadi kayak hidupnya Winnie the Pooh Terasa nyata gitu bagi kita ya Dia memang kayak Mega boneka Tapi bonekanya itu hidup Nah kelebihan selanjutnya itu adalah Di film ini Memang menonjolkan Sebuah totalitas Yang sangat luar biasa sekali ya guys Mulai dari segi latar Latarnya itu Diset sangat Bagus Dan sedemikian rupanya Memang menggambarkan situasi yang 1900an Di era Perang Dunia pertama Nah Kemudian Aku mau ngebahas Tentang Kekurangan Dari film Christopher Robin ini Nah Kekurangan yang pertama Menurut aku itu adalah Memang sih Kalau udah masuk Ke sebuah film Atau Cerita yang ada Di dalam film Itu sebenarnya Udah tidak real lagi Itu memang sudah rekayasa semua Tapi Yang logik lah Ibaratnya Yang logik Dan masuk akal Yang bisa diterima Dengan akal kita Nah di film ini Menurut aku ya Ada satu scene Yang benar-benar Enggak masuk akal Yang membuat kita yang Dari keseluruhannya nih Ada satu scene itu yang Agak Aduh kok Begini Gitu loh Aku gak bisa sebutin nih Aku gak bisa sebutin Nanti takutnya spoiler Nah cuman Buat gambaran aja Buat teman-teman Pokoknya ini Berkaitan dengan pohon Nah Udah cukup Itu aja lah Jadi Menda memang Memainkan emosi penonton Yang Nah itulah pokoknya Nah guys Kekurangan selanjutnya itu ya Yang aku lihat itu Dari segi Genrenya Mereka ingin menaruk Genrenya itu Animasi Adventure Dan komedi Kurangi sedihnya Banyakin komedinya Jadi memang Sesuai dengan genre Yang ditampilkan Dan ketika kita nonton Juga tidak lari Dari apa yang mereka Sajikan Yang mereka presentasikan Gitu loh Ya kesimpulannya ini Menurut aku ya Film ini sangat Recommended banget Karena memang semua umur Bisa menonton film ini Dan unsur komedinya lah Coba ditambah Karena memang yang sudah Tertampil Di display Itu adalah Genrenya Animasi Adventure Dan komedi Jadi komedinya Tolong ditambah Dan apabila memang Ceritanya sudah seperti ini Yaudah Komedinya dihilangkan Diganti dengan drama Gitu Jadi memang Sesuai dengan apa yang Tertampilkan di display Dan sesuai dengan Apa yang setelah kita nonton Rating dari film Christopher Robin ini Menurut aku Dan tim Dan serta Kru-kru yang bertugas Rating dari film ini Adalah 3,5 bintang Dari 5 bintang Yeay Nah ini apabila memang Kalian punya rating lain Tolong tulis di kolom komentar Di bawah Dan apabila memang Kalian mempunyai Opini lain Dari opini yang telah Aku sampaikan Tulis juga Di kolom komentar Bawah Beri kami jempol ke atas Kalau memang kalian Suka dengan video ini Dan beri kami jempol ke bawah Kalau memang Kalian menganggap Video ini hanya Omong kosong Dan jangan lupa juga Aktifkan loncengnya Supaya video-video baru Dari Reem Blue Cafe Bisa masuk ke dalam Notifikasi HP kalian Dan akhir kata dari Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video Selanjutnya Aduh Sebenarnya ya Film-film Kayak gini nih Yang bermohon nostalgia Kayak gini Yang kayak Christopher Robin gini Ya kan Film ini nih Berkesan Berkesan banget Tapi bagi teman-teman Teman-teman semua Yang sudah nonton Yang sudah tahu Ini depuh ini Dari dulu Gitu Dan cuman Bagi teman-teman semua Yang belum tahu Ini depuh ini Ya baru tahu Di film Christopher Robin ini Ya mungkin Kesannya biasa aja Mungkin gak dapat Malahan pesannya Ya mungkin ya Karena memang Film ini kan berbau Nostalgia ya Jadi Kita-kita yang dulu Setelah film ini keluar Lebih berkesan Terima kasih telah menonton